aparat polresta solo jawa tengah membekuk seorang tersangka pembunuhan dalam menjalankan aksinya tersangka menghabisi nyawa dua orang dengan racun tikus motifnya adalah untuk menguasai uang milik korban di sebuah rumah di daerah banyuanyar solo jawa tengah inilah ditemukan dua sosok mayat warga geger karena kedua mayat dalam kondisi telanjang tak berapa lama kemudian polisi yang melakukan penyelidikan berhasil mengungkap identitas orang yang diduga melakukan pembunuhan dan setelah melakukan pengejaran polisi berhasil menangkap G alias C ketika hendak menuju bandara peristiwa pembunuhan ini terjadi pada tanggal 9 April lalu di hadapan penyidik reserse kriminal tersangka mengakui perbuatannya bahkan dirinya cukup rapi dalam merencanakan pembunuhan ini kedua korban bahkan diletakkan di satu ruangan dengan harapan saat ditemukan semua mengira keduanya tewas saat berhubungan kedua korban berinisial SO dan TI keduanya saling mengenal namun tidak memiliki hubungan pribadi keduanya pun sama-sama mengenal tersangka dan sering berinteraksi dalam menghabisi kedua korban tersangka memanfaatkan racun yang dicampur ke dalam minuman es jus motif dari tersangka adalah ingin memiliki uang milik korban SO dan memang saat melarikan diri tersangka membawa uang korban sebesar 725 juta rupiah tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana ancaman hukumannya bidana kurungan seumur hidup atau bidana mati jadi terkait dengan perkembangan perkara pasal 340 KUHP kita telah mengamankan satu orang yang kita duga sebagai pelaku dengan inisial G alias C di mana kita temukan barang bukti uang sejumlah 725 juta rupiah yang kita temukan di kos pelaku terduga tersangka tersebut jadi dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengakui bahwa uang itu awalnya dari korban untuk membeli tanah di daerah Boyolali tapi dalam pelaksanaannya si G tersebut punya niatan lain untuk memiliki uang tersebut cara pembunuhan dari tersangka ini sendiri seperti apa dari keterangan yang kita dapat bahwa tersangka menyiapkan racun tikus yang sebelumnya dibeli di daerah Depok kemudian kemudian tersangka meminta korban perempuan untuk membuat jus buah kemudian salah satu campuran dari jus buah itu adalah dari racun tikus tersebut yang tapi korban perempuan tidak mengetahui bahwa itu adalah racun tikus jadi ini sudah direncanakan sebelumnya ya betul jadi tersangka melihat mengetahui bahwa korban membawa uang dengan jumlah yang banyak itu menimbulkan niat dari tersangka untuk melakukan tindak pidana berpikir singkat untuk memiliki uang tersebut kemudian untuk hubungan kedua korban sendiri ini seperti apa kalau kedua korban dari informasi yang kita dapat memang mereka saling mengenal saling mengenal jadi pada saat di kejadian si korban perempuan ini diminta tolong oleh korban laki untuk membersihkan rumah kontrakan tersebut selamat menikmati selamat menikmati